Selamat datang penonton yang penuh semangat, kali ini kita akan mengupas kisah luar biasa tentang 9 hewan modern yang ternyata nenek moyangnya dari jaman purba. Bersiaplah untuk menjelajahi perjalanan evolusi yang penuh kejutan, dimana perubahan dalam berjuta-juta tahun telah menciptakan hewan-hewan unik yang menghiasi planet kita saat ini. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita subscribe dulu channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari video kami dunia hewan terpopuler. Mari kita mulai petualangan ini. Yang pertama adalah singa purba atau semilodon. Singa purba adalah predator dengan gigi taring besar yang menyeramkan, sedangkan singa modern adalah keturunan dari keluarga besar kucing purba ini. Tetap menjadi raja hutan dengan kepala gagah, cakar tajam, dan gigi taring yang lebih kecil. Dua, gajah purba atau probosidiae purba. Gajah ini memiliki gigi taring yang panjang yang mirip gading, ukuran tubuh yang lebih kecil. Sedangkan gajah modern memiliki belala yang sangat berguna untuk mencari makanan dan air, gigi taring yang lebih pendek, serta ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada gajah purba. Tiga, buaya atau stomatoccus inermis. Buaya purba ini mungkin memiliki perbedaan dalam bentuk tubuh dibandingkan buaya modern. Sedangkan buaya modern tetap menjadi reptil air yang menakutkan dengan kulit bersisik dan kemampuan berenang yang luar biasa. Empat, kuda atau eohipus. Kuda purba adalah hewan kecil dengan empat jari dan ukuran tubuh yang kompak. Sedangkan kuda modern memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar, kaki yang lebih panjang, dan gigi yang cocok untuk mengunyah rumput. Lima, kelelawar atau ikanonikteris index. Kelelawar purba dari zaman dinosaurus mungkin memiliki sayap membran yang primitif. Sedangkan kelelawar modern memiliki terbang yang efisien menggunakan sonar untuk mencari mangsa di malam hari. Enam, kura-kura atau progranocellis quensteti. Kura-kura purba ini memiliki cangkang dan bentuk tubuh yang mirip dengan kura-kura modern. Sedangkan kura-kura modern mempertahankan cangkang pelindung dan kaki pendek yang sempurna untuk bergerak di darat dan di air. Tujuh, burung gaga atau korvidae. Burung gaga purba adalah kelompok burung purba dalam famili korvidae. Sedangkan burung gaga modern tetap menjadi salah satu burung paling cerdas dan adaptif di dunia, mampu menghuni lingkungan urban manusia. Delapan, hiu atau sonrithies. Hiu purba mungkin memiliki perbedaan dalam bentuk tubuh dibandingkan hiu modern. Sedangkan hiu modern adalah predator laut yang telah mengalami sedikit perubahan evolusi selama berjuta-juta tahun dengan bentuk tubuh yang khas dan gigi yang tajam. Sembilan, ular atau tetrapodis amplectus. Ular purba yang hidup sekitar 120 juta tahun yang lalu. Sedangkan ular modern, reptil yang telah mengalami perubahan dalam bentuk tubuh selama evolusi. Tetapi tetap memiliki ciri-ciri reptil purba seperti panjang dan ramping. Itulah dia tadi sembilan hewan modern yang ternyata nenek moyangnya berasal dari zaman purba. Dengan memahami kisah nenek moyang hewan-hewan ini, kita bisa melihat betapa melakjubkannya proses evolusi dan adaptasi di alam ini. Terima kasih setelah menonton video kami sampai selesai. Semoga bermanfaat.